Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ekselensi. Sukses hidup sangat erat dengan sehebat apa keuletan dan kegigihan dalam menuju dan mencapai cita-cita. Karena semakin tinggi cita-cita, maka pasti jalan yang menuju ke sana akan semakin terjal dan berat, dihiasi dengan ujian dan kesusahan. Namun guys, apa yang membuat seseorang bisa bertahan dan mampu melampaui fase kesulitan untuk mencapai cita-citanya? Yang pertama adalah reason atau alasan yang dia yakini dan dia faham. Kata Anthony Robbins, tidak ada orang malas, yang ada adalah orang yang tidak memiliki cita-cita. Semakin seseorang faham mengapa dia melakukan sesuatu, maka semakin kuat dia mampu menjalani terjal dan beratnya jalan di depannya. Maka mendefinisikan why dari apa yang kita lakukan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan sebelum memulai. Bahkan guys, tidak hanya sekedar why. Seringkali dibutuhkan strong why untuk bisa bertahan di antara derasnya arus yang ingin menggagalkan kita. Setiap kita mulai melemah, saat kaki sudah mulai goyah, maka strong why ini yang akan mampu membuat kita bertahan dan menguat kemarin. Bagi seorang penutup ilmu, strong why ini akan terus menyegarkan dirinya, menguatkan semangatnya saat menghadapi kesulitan dalam belajar atau bahkan saat merespon kegagalan. Maka guys, temukanlah strong why kita masing-masing yang akan membuat kita mampu mencapai ujung dari jalan yang kita temukan. Guys, yang kedua adalah what, yaitu apa yang kita tuju. Definisi target atau cita-cita yang ingin kita capai harus clear, harus jelas. Karena hanya dengan begitu, kita juga akan mengenal jalan seperti apa yang akan kita tentu. Jika kita sedang belajar, kita sudah jelas apa yang akan kita pelajari dan sejauh apa kita harus menguasainya. Dan yang ketiga guys, adalah merumuskan how, yaitu bagaimana cara dan strategi agar kita benar-benar bisa sampai ke tujuan. Jika kita sudah mempunyai strong why kita, dan sudah clear dengan what yang akan kita tuju, serta karakter jalan yang akan kita lalui, maka kita harus meretelkan how untuk menjalankannya. How ini adalah rambut dan sekaligus pagar agar kita tidak meleceng. How ini juga adalah petunjuk teknis tentang apa yang perlu kita persiapkan dan kita miliki, menjadikan diri kita selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Dan how ini adalah juga tentang bagaimana mengakomodir sekitar kita untuk memperkuat dan mempercepat kita sampai di tujuan. Kata Simon Sinek, tujuan kita bukanlah untuk sempurna pada akhirnya, tujuan kita adalah menjadi lebih baik setiap hari. Dan guys, di atas semua itu, Allah SWT sudah memberi petunjuk pada kita. Sesungguhnya, tidak aku jadikan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Saya Syahril M. Nurdin, hidup excellence, hidup bermakna. Salam excellence, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.